Sementara itu pemirsa program varian job magang di Jerman yang diikuti sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Salah satunya mahasiswa Universitas Jambi yang diduga berkaitan dengan kasus perdagangan orang. Ramayana Monika, 22 tahun, mahasiswa di Universitas Jambi. Menjadi satu dari beberapa puluh mahasiswa di Universitas Jambi yang turut magang di Jerman. Dirinya menceritakan kisahnya selama di Jerman. Pada saat ditemui di Sekre beranda perempuan pada hari Jumat sore 29 Maret 2023. Ramayana dan teman-teman dari Universitas Jambi lainnya dijanjikan magang dengan mendapatkan sejumlah fasilitas dan akomodasi selama di Jerman. Dalam perjalanan mengikuti program magang di Jerman, dirinya diminta mengisi formulir dan membayar sejumlah persyaratan kontrak kerja. Pada saat tiba di Jerman, dirinya sempat ditelantarkan dan tidak diberikan tempat magang atau tempat kerja. Terpaksa menggunakan uang sakunya yang dibawanya dari Indonesia sekitar 50 euro atau 800 ribu rupiah. Hingga akhirnya di tanggal 27 Oktober 2023, dirinya menandatangani kontrak kerja. Namun kontrak kerja yang diberikan kepadanya dalam bahasa Jerman, selanjutnya dirinya merasa mendapatkan tekanan. Hingga akhirnya, Ramayana mendapatkan pekerjaan di bidang logistik di IT Logistik Kaiser Orter. Selama kurang lebih 3 bulan, Ramayana bekerja di Jerman. Dirinya selalu kepikiran untuk pulang ke Indonesia dan memikirkan keluarga serta orang tuanya di sana. Tepat di bulan Desember 2023, dirinya kembali ke Indonesia lantaran perjanjian kerja selama 3 bulan telah habis. Akan tetapi dirinya masih memiliki sejumlah utang sekitar 7.650.000 rupiah kepada agensi untuk membayaran sejumlah persyaratan keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia. Jadi ketika kita baru datang ke Frankfurt, waktu itu bandara kedudangan saya pada tanggal 11 Oktober 2023, kita dari awal sudah tidak diberikan fasilitas berupa penjemputan dan pangkalan ke akomorasi. Setelah itu, saya juga ditempatkan di penampungan musik di Aireland Jawa. Waktu itu saya mengangkut sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Dalam perode itu, saya juga pernah mengalami semacam prank job. Jadi saya datang ke salah satu perusahaan Amazon, BAL, di Munceng Lambat. Begitu saya harus disuruh pulang langsung, kalau ada supervisor, hanya ada satu perusahaan. Setelah itu, saya juga dalam retang waktu tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 Oktober, mengalami perpindahan yang cukup banyak, yaitu di angka 4 atau 5 kali. Ramayana berharap dirinya dan teman-teman lainnya diberikan pendampingan dan perlindungan hukum. Terima kasih telah menonton!